Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami, nama, kelompok Tani nama saya yaitu Ahmad Milono Keseharian kami juga sebagai peternak Sekaligus pernah juga menjadi insimenator Kami akan membagikan beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan Kami juga sebelumnya juga pernah menjadi ketua kelompok Tani Dan juga pernah menjadi ketua gabungan kelompok Tani atau gabungan ketamatan Sekaligus juga pernah aktif di bidang pertanian dan juga di peternakan Kami akan memberikan beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan Yaitu diantaranya mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi saat sekarang Yaitu adalah adanya kasus PMK Sehingga kami akan memberikan beberapa tips Sebenarnya PMK itu terjadi bukan hanya sekarang Sebelumnya PMK itu sudah ada Cuman wabahnya tidak seperti sekarang Yaitu proses penyebarannya tidak seperti sekarang Sebenarnya kalau PMK itu sudah ada Sejak kami dulu aktif juga menjadi insimenator Di beberapa tempat yang pernah kami lakukan Apa namanya kawin suntik itu juga pernah melihat kasus-kasus yang terjadi Seperti masalah PMK Cuman tidak Seheboh sekarang Yaitu penyebaran PMK tidak seperti saat sekarang Jadi kami akan memberikan beberapa pengalaman yang pernah kami lakukan Yaitu diantaranya yaitu pembuatan resep yaitu sejenis jamu tradisional Untuk bagaimana ternak sapi itu bisa daya tahan tubuh dari sapi itu kuat Dan sekaligus juga bisa mengubati dari sapi-sapi yang terkena PMK Karena pernah saya lakukan dan pernah saya dicoba dari beberapa ternak-ternak yang ada Ternyata resep yang kami buat ini Alhamdulillah bisa sukses Dan banyak dimanfaatkan oleh petani-petani Serta dicoba Yaitu diantaranya alat-alat yang ada pada atau di depan kami ini Yaitu diantaranya alatnya yaitu ada incur Ini ada gelingung Kata orang Madura itu serengu Yang kedua Yang ketiga itu ada jahe Juga yang keempat ada temulawat Di sini juga ada bawang putih Ini juga ada laut atau lengkuas Dan ini juga ada kunyi Dan juga di sini ada bawang merah Dan juga bawang daun Yang mana nanti ini di Apa namanya di blender terlebih dahulu Dihaluskan dicampur dengan air Lalu nanti kita akan mengfermentasi Menggunakan alat fermentasi ini Yaitu selama 10 hari sampai atau sampai 15 hari Jadi itu yang bisa dimanfaatkan nantinya Untuk pencegahan masalah penyakit PMK dan juga penyembuhan Tapi di dalamnya bukan hanya untuk pencegahan dan Apa namanya Penyembuhan Tetapi ini bermanfaat Nanti pada sapi Ini juga akan Napsu makannya juga akan tibur Ini dan juga bisa Apa namanya Menjadikan sapi itu semakin sehat Dan juga Bisa juga Biasanya raci-raci-raci seperti ini Banyak dilakukan oleh petani Cuman kadang-kadang hanya dicoba Tidak di Apa namanya Dimanfaatkan secara terus menerus Sebenarnya Ini Kami dulu beternak juga Sebanyak 14 sapi Itu Membuat Apa namanya Ramuan ini Itu setiap hari kami beri Setiap hari Jadi kami membuat Itu sekitar 1 kiloan semuanya Itu saya buat Setelah dia fermentasi Itu setiap hari Satu hari dua kali Itu adalah pagi dan sore Kami Menggunakan Ramuan ini Untuk Sapi kami Sehingga Di saat Kami Apa namanya Beternak itu Alhamdulillah Selalu sukses Dan Tidak pernah mengalami Sapi itu sakit Dan juga Apa namanya Sapi Itu Pada bulu sapi Juga itu Akan Mengkilat Karena mungkin Di Apa namanya Di Khususnya Atau di Rumunnya itu Terjadi Apa namanya Bakteri Yang ada Rumunnya itu Dalam proses pencernaannya itu Baik Jadi itu yang pernah kami Lakukan Atau pengalaman-pengalaman Yang kami lakukan Sebenarnya Kami disini Bukan Untuk Mengburui Tapi Hanya Sharing Dan Bercerita Seperti pengalaman Yang pernah kami lakukan Dan Sampai saat ini Kami juga masih Membuat Dan Insya Allah Nanti Setelah Kami membuat ini Akan saya Ketutulankan Atau kami berikan Kepada masyarakat Karena Di saat Sekarang Apa namanya Melanggannya Wabah PMK ini Sehingga kami Juga Dengan Teman-teman Di BBP Gapura Dari seorang Penyulu-penyulu Kami juga Berkoordinasi Dengan penyulu Bagaimana Nanti Mengatasi Dan bisa Membantu Petani-petani Yang ada Di bawah Karena Kami yakin Dengan Kami membuat Rumun-rumun Seperti ini Akan bisa Mengatasi Penyakit PMK Yang Mewabah Saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!